Kita lihat nih, disini itu terdapat sebuah teks Teksnya bisa dibilang lumayan panjang lah ya Padahal yang ditanyainya itu gampang Hanya tentang EYD atau ijaan yang disempurnakan Dalam paragraf di atas terdapat penulisan kata-kata yang menyimpang Dari aturan EYD Kecuali, jadi kita akan mencari kata yang sesuai dengan EYD nih Kita langsung lihat ke yang A Kata bila mana pada kalimat pertama Bila mana disini itu harus disatukan penulisannya Kemudian yang B, apapun Apapun disini harus dipisahkan Apa, spasi, baru katapun Coba kita lihat yang C, sekadar pada kalimat ketiga Nah, penggunaan kata sekadar disini itu sudah tepat Karena sesuai dengan EYD Kata yang bakunya itu adalah sekadar, bukan sekedar Jadi, penulisan kata yang menyimpang dari aturan EYD Kecuali, jawabannya adalah yang C Penggunaan kata sekadar dalam kalimat ketiga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya